Hari ini ada acara apa sih hari ini? Hari ini kebetulan saya berpartisipasi buat kontribusi di acara Run for Humanity Senang banget bisa terlibat disini karena menurut saya banyak banget celah ya Dari olahraga yang bisa kita jadiin positif gitu Gak cuman buat diri sendiri tapi bisa bermanfaat buat orang banyak Makanya saya pengen banget nih ikut berpartisipasi Kadang-kadang kalo ngeliat di eksplore Apalagi sekarang berita dimana-mana tuh kan banyak banget musibah yang menurut saya tuh kayak miris gitu Apalagi ngeliat anak-anak kecil gitu kan terus bingung mau gimana gitu bantuinnya Nah kebetulan lewat olahraga yang emang saya suka hobi juga Udah gitu kebetulan temen-temen disini juga saling support dari sisi olahraga Terus juga dari sisi mungkin exposure juga Jadi acara ini jadi terjadi lah gitu Dan alhamdulillah juga target untuk peserta memang kita gak banyak-banyak Karena dari awal ini acara baru banget dan persiapannya sangat minim Memang target ini paling seribuan lah kita gak mau banyak-banyak juga Itu juga soal dan dengan harapan sih maksudnya semuanya juga bisa bener-bener hadir ya Ada-kadang ada orang kan ikutan tapi gak hadir gitu kan Jadi bisa ikutan hadir juga jadi dapat keluaraganya Donasinya pun jadi mereka menyaksinya sendiri nih akan disalurkan kemana Jadi gak emang bener-bener 100% bukan buat kepentingan pribadi gitu Untuk donasi ke manusiaan gitu Sebenernya keman support bela ikutan di marathon seperti apa Saya ceritain secara dulu New York Marathon tuh udah jadi salah satu milestone ya buat aku ya Karena aku kan memang cita-citanya sih pengennya 6 star 6 star itu jadi kayak kalo di marathon major gitu di dunia ada 6 negara Yang memang udah jadi apa diakui lah sama dunia jadi tempat yang paling best lah buat marathon gitu Nah salah satunya di New York itu Nah ini berarti udah negara ketiga Kan pertamanya di Tokyo, kedua di Chicago dan ini di New York ketiga Nah kebetulan istimewanya karena tahun ini Kebetulan banyak banget teman-teman publik figurnya ikutan juga jadinya ikut kesorot gitu ya Karena awal-awalnya waktu di Tokyo, waktu di Chicago sih semua orang tau Cuman kayaknya yaudah gitu kan Karena orang belum begitu paham segitu serunya ya acara lari gitu Nah sekarang mungkin karena udah makin digemari gitu ya sama masyarakat Kayaknya hampir tiap minggu satu hari aja bisa tiga event gitu Karena acara lari kan emang kayaknya pemasyarakat banget ya gitu Jadi orang mulai suka gitu ada goal-goal yang lebih menantang lah ya challenge-nya sampai ke luar negeri Selain namanya jalan-jalan juga aku senengnya kan maksudnya sebagai pelari yang berhijab juga Jadi bawa nama Indonesia gitu walaupun bukan sebagai atlet masional ya lebih ke hobi gitu Tapi aku seneng aja gitu dan menurut aku seru lah kemaren gitu kan Apalagi kan udaranya nyaman kalo di luar negeri walaupun jet lag ya Cuman rutenya tuh yang menantang karena banyak kanjakan segala macem Sampai nantinya cita-citanya sampai 6 star, 6 star di 3 negara berikutnya gitu Target mau negara mana lagi kak? Next insya Allah mau London abis lebaran Abis itu maunya sound sekali aja lah ya cukup sound sekali Nanti nextnya baru Berlin terus mudah-mudahan bisa dapet poster Yang London berapa ya? London insya Allah April abis lebaran gitu Abis lebaran berapa gitu Sebenernya sejak kapan sih suka lari? Awalnya kecemplung gara-gara kerjaan Waktu itu kan ditawari salah satu brand buat lari di Tokyo Jadi ikutan latihan Belum suka sih waktu itu jujurnya belum suka Pas ngejalanin lari di sana ternyata menyenangkan ya Dan segitu acaranya tuh Gatau kalo luar sana ya beda banget Kalo di sini kan masih banyak yang orang belum mengerti Pentingnya kenyamanan dan keamanan pelari Di sini banyak masih tetep ada motor Mau nyelip lah Orang tereak-tereak lah segala macem Walaupun udah berusaha 3 day Tapi kalo di sini tuh kayak acara apa ya Pesta rakyat gitu loh Jadi bener-bener jalan kosongin Khusus untuk event itu Semua warga pun ikut andil Untuk sebagai supporter Begitupun pemerintahan sana gitu Jadi gak ada yang namanya tuh Mengganggu sama sekali untuk pelari gitu Jadi mereka justru Menugrahkan hari itu tuh untuk hari lari gitu Untuk yang event ini Karena mereka menyambut berbagai negara kan Hadir di situ Ya kan devisa buat juga negara mereka kan Jadi kayak seru banget Jadi wah seru banget ya kayak gini ya Ternyata acaranya sebagus itu semeriknya Jadi dari situ suka Mulai dari itu 2019 waktu itu Latihan lari Pengennya sih bisa lebih baik waktunya Eh pandem nih 2 tahun kan 2020-2021 Stop deh lari ya sepedahan gitu gitu 2022 udah mulai bisa keluar negeri lagi Mencoba daftar Waktu itu ke Chicago Diterima ballotnya Akhirnya berangkat ke Chicago Terus misalnya juga dipermudah Alhamdulillah lancar gitu Yaudah berangkat ke Amerika Nah karena keras artisannya masih panjang nih Yaudah deh ke New York dulu aja Biar gak repot gitu kan Karena masih panjang misalnya US nya Yaudah jadi ketertiga di New York Itu sebenernya awalnya gara-gara Nyobain disana Ternyata bagus banget ya Event di luar negeri tuh bener-bener Apa ya Kayak kita tuh kayak berasa atlet gitu Padahal disana kita kan Cuman mendara Negara Indonesia terus Bukan lari Cuman kayak merasa Dilulukan gitu loh Jadi kita kayak semangat gitu larinya Kak udah maksudnya Aku liat Metros juga kan udah fokus banget sama luaraga Terlalu lama lari gitu-gitu Shooting nya gimana Kak? Masih gak sih Kak? Kalau shooting-shooting sekarang memilih untuk waktu yang lebih fleksibel Hari ini kan digital Jadi kerjaan-kerjaan sebagai konten kreator Itu sangat-sangat memudahkan banget Dan kebetulan juga pekerjaannya bisa nyambung sama hobi aku Jadinya konten-konten yang sesuai dengan memang Apa yang aku jalanin sekarang Memang aku kurangin banget untuk kaisi Metron Atau film atau apa Karena menurut aku kan waktunya lebih gak fleksibel gitu Jadi yaudah sekarang karena pilihannya ada Kalo jaman dulu kan kita harus ke TV banget gitu kan Harus shooting terus gitu Mas karena kayak shooting dari gua bisa Kerjaan gitu bisa apa aja sendiri gitu kan Selama masih bisa hubungin sama brand apa segala Jadi aku merasa yaudah itu dipermudah Kenapa kita ngambil yang lebih sulit gitu Kak, memakai perjalanan di 2023 Dan di depan seperti apa sih? 2023 kan menurut aku waktunya Tahun yang paling tersingkat Tapi ter...apa ya Terbanyak up and down nya ya Dari dunia begitu gitu kan Banyak perang Banyak Apa namanya Kejadian-kejadian Tidak nyaman lah ya Bencana alam segala macem Dan menurut aku 2023 tuh ngajarin kita Maksudnya untuk lebih Selalu stand by siap saat ya Gak bisa kita terang di comfort zone Ketika memang Dan langsung disiap Sigap gitu loh Untuk mengatasi Karena kan memang Semua manusia itu kan Saling membutuhkan ya Dan kejadian musibah tahun 2023 Banyak banget kayaknya Hampir tiap hari kita denger musibah Apalagi katanya ada Virus baru segala macem Jadi kayak aku merasa Ya makin awarenessnya Sebagai manusia Sama manusia lain tuh Lebih ditingkatkan gitu Jadi Kita punya kemampuannya Apa? Oke kita bisa olahraga Dari olahraga kita bisa Lakukan apa gitu Ya udah kita lakukan Yang terbaik mungkin bisa membantu Karena Gak ada yang tau umur ya Hari ini masih ada Tiba-tiba Kayak di Palestine gitu kan Tiba-tiba Udah gak ada besoknya gitu kan Jadi Dengan waktu yang Kita gak tau kapan Dengan dinamika yang Terlalu cepet ini Ya sebisa mungkin Banyak yang kita lakukan Untuk kebaikan Itu siapa rasain ya Jadi ya udah mau berakhir 2024 Jangan sampai Disia-siakan nih Waktu yang sesingkat ini lagi Untuk kita gak bisa Berbuat kebaikan Gak tau tahun depan Apakah kita masih bisa Ketemu kayak gini lagi Atau pandemi lagi terjadi Kita gak ada yang tau kan gitu Kak tapi Itu gak sih Kak rindu Untuk syuting di TV Dan seterun-seterun kayak gitu Rindu syuting sih pasti Cuma memang Kebetulan Menanyakan Sama beberapa temen-temen Yang masih Cuting aktif ya Masih dengan kondisi yang sama Tapi gak ada berubahan Apalagi sekarang kan stripping ya Jamannya ya Jadi sama sekali gak ada jeda gitu Kalau bisa sebagus mungkin Ratingnya malah terus-terusan kan Oh yaudah deh Next-nya aja deh Mungkin suatu saat Misalnya Anak-anak udah besar Sekarang masih SD gitu Masih kecil juga Itu sebenernya pertimbangan Karena udah sibuk dengan digital Anak-anak masih kecil Jadi kayak Belum siap untuk Full time lagi gitu Mendingan kayak Anak-anak udah lebih besar Gak jarang di rumah juga kan Pastinya Baru mungkin balik lagi Kak ada rencananya riburan Kak di tahun ini Bersama baru Akhir tahun ini Kebetulan gak dulu Gitu kan Karena lagi banyak melihat Banyak virus-virus Kalau macem Nanti dulu deh kan Semua orang Lagi pada keluar kotak Luar negeri Apalagi sekarang Semua udah dibebasin ya Udah bisa kemana aja Jadi kayaknya Melihat situasi sih Kayaknya nanti dulu deh Lagi after tahun baru Mungkin kita lihat memang Udah mulai aman Lerung gitu Ada goals yang sudah tercapai Di tahun ini Dan ke depan 2024 Ada apa ya Goalsnya sih Senang banget ya Aku ngerasa Dari olahraga lari Yang aku memang dilupin Ternyata bisa banyak Memotivasi banyak orang Terus juga sekarang Udah bener-bener Memasyarakat banget gitu Temen-temen yang tadinya Nggak suka olahraga Banyak banget temen-temen Public figure Jadi sekarang suka Dan yang tadi Yang anggap aku aneh Lu ngapain sih Tiap hari Olahraga mulu Sekarang mereka malayak ikutan Jadi aku seneng gitu Ternyata Nularin virus Memang nggak bisa langsung Memang untuk virus kesehatan Maksudnya kan Emang ini effort yang Nggak semua orang suka Karena capek Buang waktu Buang biaya Tapi pelan-pelan Ternyata Kalau memang arahnya Positif Pasti ada jalannya Dan kebetulan tahun ini Kayaknya ngerasa Semua orang tuh kayak Lebih hidup Lebih sehat Pengen lebih baik Punya gurus-gurus yang Kedepannya tuh Positif Jadi aku happy Kak tapi tawaran-tawaran TV Masih banyak kah Untuk syuting Tawaran TV ada Memang memilih sih Karena aku Wah waktunya gimana Aman nggak gitu Jadi kalau waktunya masuk Terus juga Banyaknya sih off-air ya Kebanyakan ya Misalnya MC atau presenter tuh Di luar Lebih ke acara off-air Buar kota Itu kan lebih jelas ya Misalnya kalaupun nginep sehari Besoknya udah Jadi aku lebih senang Kerjaan-kerjaan yang Lebih bisa aku Atur gitu Flexible gitu Bener Kalau kita kan Berkecimpung di kontrak Untuk suatu Kita yang diatur sama dia Itu aku Aduh kayaknya belum siap deh Untuk Kayak dikunci lagi nih Sama suatu kerjaan Jadi lebih baik Aku yang Memilih aja deh gitu Lebih nyaman Berarti udah zona nyamannya Ini ya digital ya Digital aja Kayaknya digital udah paling nyaman Situat aku ya Oke Sudah cukup Sudah Ternyata 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 Ternyata